Intro Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Siang ini kita akan berdialog dengan salah satu pembina dari unit kegiatan mahasiswa Racana Karamatul Husna atau organisasi yang aktif di kegiatan keperamukaan di Institut Anggama Islam Negeri Palu, Sulawesi Tengah Siang ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM Racana Karamatul Husna di Desa Pembewe, tepatnya di Bukit Perkemahan Paneki Kegiatan ini mengangkat tentang kebinekaan atau bagaimana merawat kebinekaan dalam keberagaman atau keberagaman dalam kebinekaan yang menjadi topik besar dari kegiatan ini Lantas kemudian, seperti apa itu keberagaman dan bagaimana langkah-langkah pramuka dalam merawat kebinekaan itu kita akan mendengar langsung paparan-paparan dari salah seorang aktivis sekaligus sebagai pembina Beliau juga adalah seorang akademisi di Institut Anggama Islam Negeri Palu Beliau adalah Bapak Taufid Lasenggo Esos MSI Beliau berada di samping saya yang saat ini telah mengenakan pakaian dinasnya lengkap Beliau merupakan salah satu kader tulen dari Racana Karamatul Husna Selamat siang Pak Pak Taufik, Bapak pernah aktif di lembaga Racana Karamatul Husna Bapak juga seorang kader di lembaga itu Kenapa penting Racana Karamatul Husna dan kepramukaan itu harus terlibat dalam upaya-upaya merawat kebinekaan Baik, struktur daripada pramukaan itu dari Bapak Bina sampai ke Mabikus Yang paling rendah itu paling dibawa ke Mabikus Artinya gambaran kita bahwa kebinekaan atau keberagaman ini Semua akan dileburkan ketika masuk ke dalam muasa kepramukaan Karena dengan kepramukaan kita punya dasar maka muka, kita punya kesatnya Ini semua makna yang ada di dalam itu tidak lain untuk menjaga kebinekaan Karena dengan kebinekaan, keberagaman yang ada di negara kesatuan dan kebinekaan Kehadiran pramuka itu sangat penting dan sangat menonjol dalam setiap event-event yang ada Ini yang kemudian menjadi tujuan, salah satu tujuan dari panding pader kita yang menuntut itu pada tingkat nasional Menjaga kebinekaan Kalau pramukaan tidak perlu diragukan untuk menjaga keberagaman dan kebinekaan Karena struktur ini sampai tingkat nasional Dan di seluruh sekolah, bahkan sekolah-sekolah SD itu ada yang disebut dengan bubuk atau bubuk depan Dari kecil ini sudah dididik, anak-anak untuk mengenal keberagaman Ada upaya pemaksimalan untuk pemberian pemahaman tentang geologi negara Pada seluruh kader, mulai dari tingkat yang Bapak sebutkan tadi sehingga tingkat bubuk depan itu Baik, dalam dasar dharmaka muka, rila berkorban dan tamu pada riloh ismi Ini sudah sangat jelas, yang pertama suci dalam pikiran, perkataan, dan kebinekaan Ini sudah sangat jelas upaya yang dipanggil dari tingkat yang dipanggil Sekolah dasar sampai pada tingkat atas itu adalah upaya untuk dipanggil Nah, falsafah-falsafah yang ada di dalam program Muka itu sangat luar biasa Kenapa saya menjadi kader di Pramuka sampai menjadi kader membina Pramuka? Karena ada nuansa tentang penekanan bagaimana kita menjaga keberagaman dan kebinekaan Lalu, seperti apa Pancasila itu dikenalkan jauh kegiatan-kegiatan Pramuka? Pancasila adalah induk dari segalanya undang-undang adalah sumber dari penduduk Sehingga yang melaksanakan penerahkan Pancasila itu salah satu tempat adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Cuci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan itu kebunuhan Itu gambaran dari aplikasi daripada kebramukaan untuk mengintervestasi dari 5 Pancasila ini Yang terakhir, yang pertama, kalau disingkat, taci pabarera hedibesu Takwa kepada Tuhan yang mahas, rela berkorban antara Yang terakhir, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan itu dari segi yang ada Itu mengimplementasi, menggewantahkan 5 Pancasila Sehingga ini gambaran yang kita membuat upaya-upaya dari pramuka Saya sebagai pramuka, saya sebagai kader pramuka Salah satu bentuk ini adalah kegiatan kategori Tema temuk, penggalan dan penegak Ini penggalan dan penegak jelas secara psikologi Tapi kita perkenalkan mereka secara bersama-sama Tapi dalam teori, mungkin mereka berkembang Dalam kebersamaan, sekalipun mereka SMT, penggalan, penegak SMA Kita berkembang Ini wadah, wadah untuk menjaga, apa namanya Menjalin kembali persaudaraan Menjalin kembali keharmonisa Yang disungguhkan oleh Karamatogusnya lewat kegiatan-kegiatan Dengan berbagai orang baca lombang Baik, Pak Taufik Kita melihat bahwa di era perkembangan digital Banyak sekali informasi kuaks yang berbeda Banyak sekali isu-isu propaganda Isu-isu yang kemudian itu menantang negara Isu-isu yang kemudian berlawanan dengan ideologi negara Nah, lalu bagaimana sebenarnya upaya-upaya yang harus dibangun Ini kegiatan keperamukan Ini kegiatan keperamukan Agar isu-isu dan kegiatan-kegiatan yang kemudian itu bertolak belakang dengan juru di negara Pancasila ini Bisa Diminimalisir Atau bahkan Urgen tentang persoalan-persoalan itu adalah mereka Diminimalisir 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 Dengan dasar Dharma pramuka Itu menjadi sumpah pramuka Suci dalam pikiran keketaan dan kebolehan itu Yang pertama tidak mungkin Kita akan melawan negara kesatuan Republik Indonesia Kalau tentara terdepan Pramuka juga pasti akan terdepan Kalau tentara lagi di depan Pramuka yang di belakang tentara itu Kalau tidak ada tentara mungkin pramuka akan di depan untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia Karena apa? Jumlah dari pada pramuka itu Jika kita efektifkan Itu akan lebih besar nah asal mungkin saya akan katakan negara di dalam negara karena presiden adalah madunas kita sampai di tingkat bawah pun ada madunas tapi ini adalah satu bentuk yang dibuat oleh pandang pada kita untuk menjaga negara kesatuan-kesatuan Indonesia walaupun mungkin pemahaman sedikit agak berbeda di negara mukaan, ada saka-saka yang lain ada saka kencana dalam suasana misalnya saka kencana tadi ada saka dirgantara ada saka yang itu kepolisian semua itu ada apa makna dari itu? berarti pramuka bergerak di depan untuk NKR apalagi kita kadet pasti kita nyatakan NKR ini adalah agama tanpa tidak ada tawar menawar ideologi Pancasila dan kita insya Allah ke depan akan membuat merangsang semua kadet pramuka ketika mendengarkan isu hoa atau sempalan-sempalan yang coba melawan Pancasila itu kita akan coba buat rangsangan untuk anti terhadap itu mereka akan bagaimana upaya kita nanti mereka akan jijik atau energi mendengarkan hal-hal lalu bagaimana racana Karamatur Kisna itu adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di nyataman IAIN Palu kita mengetahui bahwa IAIN Palu adalah salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam yang berada langsung di bawah naungan Kementerian Agama Kementerian Agama saat ini sedang mengkempanyekan atau menyaksikan dan bagaimana agar supaya moderasi Islam itu harus tersampaikan kepada masyarakat dan dapat dipahami oleh masyarakat nah moderasi Islam ini berkaitan dengan pemahaman-pemahaman pemahaman-pemahaman tentang Islam Islam yang merahmatkan Islam yang bisa mencuri dengan tangan lantas kemudian bagaimana apakah kematemu itu juga memadukan konsep antara Islam berkaitan dengan alamin dan bagi asli atau seperti apa iya ketika bentuk kegiatan sudah ada kehadiran kita ada dan tersosialisasi yang melaksanakan kegiatan ini adalah racana keramati yang bersumber institut agama Islam secara otomatis itu akan terlaksana sosialisasi-sosialisasi yang akan kita laksanakan bagaimana menjadi Islam rahmatan Pramuka itu Islam rahmatan Pramuka itu tidak mudah menghargai kader-kader Pramuka itu selalu menjaga nilai-nilai Pancasila yang terimplementasi dalam dasar darmatis sehingga tidak mudah saya mungkin begitu kenal jauh tentang Pramuka saya harus katakan bahwa implementasi aksi sosial yang dilakukan untuk mengejewantakan dasar Dharma Pramuka dan Trisatya ini karena hidupnya adalah Pancasila ini yang kita laksanakan persatuan ini adalah bentuk persatuan dari seluruh daerah yang mencoba kita undang melaksanakan sesuatu kegiatan berkompetisi untuk mendapatkan piala untuk melihat siapa yang lebih berprestasi ini akan menghilangkan pikiran-pikiran kehadirkan untuk berpikir mengikuti ajaran-ajaran kita ini adalah bentuk kegiatan kegiatan yang mencoba dilakukan untuk mengantisipasi bahkan menghilangkan kalau bisa kita lihat dengan kehadiran mereka sekarang di lingkungan ini apa bisa masuk yang ajaran mungkin akan sulit sekalipun ada mungkin yang berpijak tapi itu masih dalam kadar-kadar terentuk tidak mungkin kita tolong keberagaman tidak terkara tapi kalau sudah masuk dalam pencemaran nilai-nilai Pancasila sudah masuk dalam penyusatan yang terjadi untuk menghalangkan untuk menghalangkan baik Pak Taufik kita telah berada di perubung waktu kita diberikan waktu yang sangat singkat untuk bagaimana kita memoparkan sedikit tadi tentang kebinekaan dan peran peran biaya merawat kebinekaan terima kasih terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir di tempat ini dan terima kasih lagi kepada Pak Taufik demikian dialog kami pada siang hari ini saya akhiri dengan mengucapkan jilahi taufiq wa hidayah salam